Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Haura Entertainment Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia luruhnya Bunga Cinta Episode yang ke-40 atau episode terakhir Drama Malaysia yang diadaptasi dari drama populer Korea Selatan Bertajuk Atom In My Heart, ini sepertinya akan berakhir dengan set ending Seperti drama aslinya Kisah Cinta dua orang saudara sepersusuan yang ditentang oleh kedua keluarga mereka Nuh dan Nuha sebenarnya bukanlah saudara kandung Namun di masa kecil mereka pernah hidup sebagai kakak beradik Disebabkan Nuha telah tertukar dengan adik kandung Nuh yang bernama Ara Hingga Nuha dan Ara berusia 11 tahun semua terungkap ketika Nuha membutuhkan donor darah Namun antara kedua orang tuanya tak ada yang cocok Mamanya yang sejak dulu tak yakin jika Nuha anak kandungnya Akhirnya bisa buktikan bahwa benar Nuha telah tertukar dengan Ara Akhirnya Ara dan Nuha pun kembali pada orang tua kandung mereka Nuha yang begitu menyayangi Nuha adiknya Begitu berat berpisah dengan Nuha Pun papanya Papanya nak jaga dua-dua Nuha dan juga Ara Namun istrinya tak setuju Nuha pun dengan senang hati nak ikut ibu kandungnya Walaupun kehidupan ibu kandungnya jauh lebih sederhana daripada keluarga Nuha Semua telah berlaru ketika dewasa Nuha dan Nuha berjumpa kembali Namun mereka saling tak tahu jika pernah hidup sebagai kakak beradik Hingga akhirnya mereka saling jatuh cinta Jelas kedua keluarga mereka tak setuju dengan cinta mereka Sebab pernah hidup sebagai kakak beradik Namun Nuha dan Nuha tak dapat dipisahkan Apalagi ketika terungkap Nuha telah sakit teruk Kala itu Nuha dan Nuha yang sejak kecil menyukai pantai Mereka mengulang masa-masa indah mereka dulu Berjalan menyusuri pantai Nuha menggendong Nuha Namun nyatanya Nuha telah meninggal dunia di gendongan Nuha Nuha tak dapat terima takdir itu Ia lalu bunuh diri di dekat kubur arwah Nuha Oke guys cukup sekian pembahasan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe